Halo teman gudang, kamu lagi cari kursi yang 400 ribuan dan punya fitur mengayun? Nah, mungkin kursi altera yang di depan saya ini bisa menjadikan solusi untuk kamu. Nah, di video kali ini kita akan membahas kursi dari altera ini. Jadi, kursi altera ini salah satu kursi yang terlaris juga di gudang furniture. Kenapa? Karena dengan harganya yang 450 ribu itu, kita sudah bisa mendapatkan fitur seperti ini. Itu di bagian sandarannya, ini full netting atau jaring, jadi dalam isi jaring. Dan ini bagian sandarannya ini terlihat lebih cepung. Jadi, lebih mengikuti poster badan kita ketika lagi duduk. Dan walaupun bagian embrace-nya ini, free-sumbrace, tapi terlihat lebih tinggi. Dan memang ketika dirasain itu lebih tinggi dibandingkan kursi heron dan vetor. Dan untuk dudukannya juga, ini kayaknya serasa lebih mumpuk deh. Ya, wajarlah karena harganya juga sedikit lebih mahal. Dan tidak lupa di bagian belakangnya ini, ada lombor support yang berbahagian ilon. Yang mampu menopang berat badan kita. Untuk fiturnya, ini ada di bagian bawah kursi. Nah, jadi tuas ini berfungsi sekaligus untuk beruang fitur. Yang pertama itu untuk hidrolik naik turun. Dan yang kedua itu untuk rocking ataupun mengayun. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas tuasnya. Ini fitur hidroliknya. Dan untuk mengayunnya, ini tuasnya tinggal kita tarik keluar. Nah, ini bisa mengayun. Dan untuk blocknya, kita tinggal masukkan tuasnya ke dalam. Nah, jadi kursi tidak bisa mengayun. Dan yang enaknya lagi, jadi ketika rocking ini, mengayun seperti ini. Ayunannya itu masih bisa kita setting. Yang fitur-fitur ada di bagian bawah nih. Nah, jadi di sini di bagian bawah. Jadi, ada semacam fitur kuas ya. Kayak kondri gitu. Jadi, kita tinggal puter aja. Kalau kotakannya ini ngecengin. Kalau kiri ini nge-lenturin. Jadi, terserah untuk kamu mau yang lenturannya seperti apa. Mau yang lentur banget ataupun mau yang kenceng banget. Nah, itu bisa kita setting di sini. Dan untuk hidroliknya juga. Garansi satu tahun. Kamu nggak perlu khawatir kalau hidrolik ini jebol. Yang pasti ini hidrolik yang berkualitas dan bergaransi juga. Untuk di bagian kakinya, kursi Altera ini masih menggunakan bahan nilon. Dan perorannya juga nilon nih. Tapi yang bikin kursi Altera ini worth it. Yaitu karena fitur ngayunnya ini. Jadi, udah dudukannya luas. Sandarannya juga lumayan cekung. Jadi, satu-satu itu cukup ergonomis. Dan ini bisa ngayun. Jadi, kalau kita lebih capek, bisa sambil sandaran kayak gini. Itu worth it banget di harga Rp450.000 ini. Jadi, buat kamu yang cari kursi Rp400.000-an dan bisa mengayun. Dan ada hidroliknya juga. Nah, kursi Altera ini jadi salah satu solusinya. Jadi, gimana nih? Kamu tertarik nggak buat dapetin kursi Altera ini untuk menemenin kerja kamu seharian? Pokoknya, dukung terus channel Youtube Budak Penicar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Budak Penicar. Untuk mendapatkan informasi terbarunya.